In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Al-Faib ibn Malik Bermakasih wa yuthabbit aqdamakum Kita lanjutkan pelajaran kita Mempelajari baik-baid isair Al-Faib ibn Malik Ya masih di bab Nakiroh dan Ma'rifah Di pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan tentang Yaitu baik ke-54 Yaitu apa itu domir Yang beliau berkatakan Yaitu yang ada penunjukan orang ketiga atau hudur datang Seperti lafat anta dan hua maka namailah lafat-lafat tersebut sebagai domir Yang domir penunjukan adalah waibah yaitu waib Kemudian kalau yang hudur itu terbagi menjadi dua Yaitu mukhotab orang kedua dan mutakalim orang pertama Kemudian dibayat ke-65 Bermakasih wa al-Mushanifu rahimah wa ta'ala Wa'zuti salin minhuma layuptada wa layali ilahtiyaron abadak Kalya'i walka'fi min ibni akromat walya'i walha min salihi ma malak Kita tulis baik ke-55 dan 56 Wa'zuti salin Wa'zuti salin Minhu ma layuptada Minhu ma layuptada Ma layuptada Ma layuptada Wa'zuti salin min huruf Wa'zuti salin min ulahi ma bada'i waliyali ilahtiyaron kita terkip sebagai muptada dan dia muptada iti solen muptada ilaih muptada iti solen muptada ilaih kemudian min hu disitu jermajur mutalik yang dimahruf sebagai naat untuk ru iti sol naatnya kemudian ma ma disini isi mausul sebagai khobar muptada khobar jadi wazuti solen min hu adalah ma ma yang apa la yuptada la nya disitu nafiah dan yuptada disini ada naibul fa'il yuptada fi'il mudareh majhul berarti ada naibul fa'ilnya naibul fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa ya nanti ini kita kembalikan ke ma sini wazuti solen min hu ma la yuptada kemudian la yuptada ini jumlah sebagai silah sot silah dari ma ma ini si mausul wazuti solen min hu ma la yuptada ini nanti disitu ada yuptada bihi yuptada bihi oke kita lanjutkan dulu kemudian wala yali atof la nya nafi yali fi'il apa mulareh berarti ada fa'ilnya fa'ilnya ya kembali ke ma tadi sama ini dan fa'ilnya kembali ke ma musul kemudian ilah ini ilah disini dimaksudkan lafatnya ya ilah berarti sebagai ma ulbih dari yali kemudian ikhtiaran disini adalah mansub karena ala naz'il khafit ini ala naz'il khafit karena nas'il karena apa karena dihapus diambil huruf huruf jar ini diambil huruf jarnya ini aslinya ada fi'nya disini maksudnya fi'il fi'il lihtiar nah fi'il lihtiar kemudian fi'nya itu dia buang dicabut fi'nya ini fi'nya di buang di buang menjadi mansub ya mansub sebagaimana kita sering dengar istilah luwotan misalnya asolatu luwotan itu ada bisa di apa ditakdirkan ini ada huruf yang di buang fi'luhoh misalnya seperti itu ini ada fi'nya fi'nya dihilangkan menjadi mansub walayali ilah ikhtiaran abadha abadha lorof zaman ini lorof zaman mutalik dengan yali lorfu lorof zaman ini mutalik dengan yali maksudnya bagaimana lomir yang tadi di baik 54 sudah disebutkan lomir nah lomir disini ada yang mutasil warut tisolin lomir yang mutasil itisol mutasil itesola yatasilu itisolan wahwa mutasilun lomir mutasil yaitu warut tisolin yang mutasil dari lomir itu adalah ma sesuatu yang lomir layu tadu layu tada tidak dimulai tidak bisa dimulai dengan yang lomir mutasil tersebut artinya kalam tidak bisa dimulai dengan lomir yang mutasil kemudian walayali ilah walayali ilah ilah itu diberi tanda petik enaknya gini walayali ilah jadi dia tidak datang setelah ilah layali ilah jadi lomir mutasil itu tidak datang setelah ilah jadi ilah lomir mutasil tidak bisa dalam keadaan ikhtiaron yaitu apa normal tidak darurat kalau darurat sair itu boleh abadah selamanya kita lanjutkan dulu baik ke 56 karena disitu ada contoh-contohnya kalya'i wal kavi minibni akromat kalya'i wal kavi min dari contohnya ibni ibni akromat akromat wal yai wal ha'i wal yai'i wal ha'i wal ha'i wal ha'i ini di min dari perkataan salihi salihi ma' malak ma' malak nah kalya'i jermat jurur mutalik ya dengan yang dimahruf sebagai khobar nah ini khobar itu ada yang dimahruf yaitu misalnya yang dimahruf zalika zalika kainun jadi ada muktadaknya misalnya disini apa zalika muktadak kalya' atau zalika kainun muktadak nanti kalau jadi khobar nya kainun disini adalah zalika kainun kalya'i jadi mutalik kemudian wal kavi kalya'i wal kavi atof seperti yak dan kaf ini atof dari dari apa kalimat min ibni akromat ibni ini maksudnya ini akan ibni ya ada yaknya yaknya yang daripada ibni ibni dan ibni disini jumlah sebagai hal sebagai hal untuk yak ini untuk yak ini ini sohibul halnya kemudian akromat ini juga hal untuk kaf lihat disini ini adalah yaknya ini kaf kan ini contohnya contoh dari domir mutasil domir yang bersambung contoh yak sama kaf contoh pada kalimat kata ibni yaknya bersambung akromat juga bersambung kafnya ibni anakku akromat dia memuliakan kamu akromat aslinya disukun karena ini wakaf pada akhir dari penggalan syair wal yak wal hak ini sama ini atof kesana semua kemana tadi yak jadi domir mutasil itu yak kaf kemudian ini yak sini ada yak juga kemudian hak masih atof kesini tadi pada nah ini kan ada bedanya disini yaknya sebagai apa ini min salihi ma malak min salihi disitu salihi sebagai salih ya salih disitu dari aslinya itu kan sa'alayasalu sal nah kemudian salih berarti ini failnya fail haknya disini mafulbih poinnya disini adalah di ya ini ya kemudian ya salihi sebutkan disini salihi salfil amr yak muqatabah fail haknya ini mafulbih atau mafulbih pertama ya kemudian nanti ma nya disini mafulbih kedua mafulbih ke kedua ma nya mafulbih kedua ma laka fi il madi fail nanti takdir huwa ini sebagai silah sebagai silah malaka silah dari ma ma isi mausul lihat disini ada yak yak ini contoh untuk mana yak ini kemudian dahak salihi contoh untuk ini ini semuanya domir mut mutasil sehingga domir mutasil tidak bisa dimulai dengannya satu kalimat gak bisa tau-tau kemudian k ada kalimat gak bisa kalau domir mutasil kan bisa domir mutasil misalnya anta 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 tolibun ini bisa jadi mutadak anta domir munfasil domir mutasil itu tidak bisa di awal kalimat tidak bisa di awal kalimat beda dengan munfasil kemudian juga tidak bisa domir mutasil terletak setelah ilah misalnya misalnya contoh misalnya ma akrom tu ilah k misalnya ini gak bisa ini saya tidak memuliakan seorang pun kecuali kamu ini gak bisa ini keliru gak bisa karena ini domir mutasil tapi domir mutasil ini tadi domir mutasil gak bisa di awal kalimat gak bisa terletak setelah ilah tidak boleh di awal kalimat domir mutasil wala yali ilah ikhtiaran tidak boleh setelah ilah ini namanya domir mutasil contohnya padaya ini ya ibni kemudian akrom maka ibni nanti ini fimah li jarin fimah li jarin mudha filaih kalau ini akrom maka fimah li nas bin sebagai maful bih ini salih yak sebagai fail ini fimah li raf in fail sali sal dari sal kemudian anti sali alha fimah li nas bin sebagai maful bih dari sal ini juga kita lihat itu bersambung 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 nah kemudian disini mengatakan ilah ikhtiaran bukan walayali ilah ikhtiaran artinya tidak boleh domir mutasil itu tertak setelah ilah kalau dalam keadaan non-darurat ikhtiaran itu kondisi normal sehingga kalau kondisinya darurat darurat sair ini boleh misalnya disebutkan contohnya disini di dalam baik sair a'udhu birobi a'udhu birobi l'arshi min fiatin min min fiatin bagot kemudian alaya disini ada alaya famali a'udhu illahu lihat disini poinnya disini illahu nasiru a'udhu birobi arsi min fiatin bagot alaya famali a'udhu illahu disini lihat ini hak kok bisa ini domir hak ini kan mutasil misalnya dorobahu atau minhu ada minhu mutasil kan dorobahu mutasil mutasil kan tidak boleh setelah ilah ini dibait sair boleh darurat siir jadi tidak bisa dikiaskan kemudian di kondisi non-sair seperti ini tidak boleh maka ini tidak boleh bukan sair hanya boleh ketika sair saja karena sair itu nanti ada yang darurat darurat sair menyesuaikan wazan wazan yang menjadi dasar pembentukan dari sair tersebut disini berlindung pada rob pemilik aras dari kelompok-kelompok yang zolim bagot zolamat si fi'ah tadi zolamat bagot alaya fama li'audu illahu nasiru jadi saya tidak memiliki penolong aw itu zar tidak memiliki penolong illahu kecali hu kembali ke hu kembali ke rob as hu ini kan harusnya ila iyah hu tapi ini darurat menjadi ilahu tapi demikian yang bisa kita baca dan kita jelaskan untuk baik sa'ir 55 dan 56 bisa dilihat dan dicatat contoh-contohnya insyaallah akan kita lanjutkan untuk baik ke 57 di perteman yang akan datang untuk baik ini intinya adalah bahas tentang domir mutasil domir mutasil dan syarat atau bisa juga definisi dari domir dari domir mutasil dan contoh-contoh domir mutasil oke wassalallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam walhamdulillahi rabbil alam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati